Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat dan rekan tani sekalian Salam tani Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab Satu pertanyaan dari sahabat mitra petani kita Dimana pertanyaannya sangat simpel dan sederhana Namun saya yakin yang bertanya ini adalah petani yang sudah Lumayan memahami teknis budidaya tanaman Beliau petani melon Dan beliau bertanya mengapa pada tanaman melon Daun-daun yang ada di bawah Yang jarang terkena sinar matahari Warnanya lebih hijau Kemudian lebih tebal Dan ukuran daunnya juga lebih lebar Nah ini kan sering terjadi pada tanaman-tanaman melon Yang proses pemangkasan Baik pemangkasan produksi maupun pemangkasan bentuk itu Tidak dijalankan secara sempurna oleh para petani Sehingga kondisi daun-daun yang seperti ditanyakan tersebut Akan banyak bermunculan dan terdapat di tanaman-tanaman melon Khususnya yang dengan sistem lancaran Perlu teman-teman pahami yang harus saya jawab Dengan kajian fisiologi dan ekologinya Bahwa daun-daun tanaman melon yang di bawah Mengapa ukurannya bisa lebih besar Terlihat lebih hijau dan lebih tebal Taubahnya begini Seorang manusia seperti kita Apabila selalu dijejeli dengan makanan dan nutrisi yang cukup Dengan aktivitas yang sangat kurang atau bisa dibilang bermalas-malasan Yakinlah akan terjadi penimbunan lemak Sehingga kita menjadi lebih gemuk dan lebih sehat seolah-olah Padahal pada dasarnya Orang yang gemuk karena jarang beraktivitas Kalau saya bilang itu istilahnya gemuk air ya Itu lebih cenderung rentan terhadap penyakit dan mudah sakit Nah kondisi ini juga sama dengan tanaman melon yang ditanyakan sahabat kita Bahwa daun-daun di bawah Karena kecenderungan kurang asupan sinar matahari Maka dipastikan daun tersebut tidak mempunyai manfaat aktivitas fisiologi apapun Yang bisa dikontribusikan untuk tumbuh gembangnya tanaman Saya dulu sering bicara tentang sin di video youtube ataupun yang lain Bahwa sin itu adalah jaringan atau organ tanaman Yang tidak produktif Yang hanya bisa memanfaatkan hasil Dari produktivitas organ ataupun jaringan tanaman yang lain Yang pertama sekali jelasnya Daun tersebut ternaungi sehingga tidak bisa melakukan aktivitas fisiologi berupa fotosintesa Dan yang kedua Pada umumnya daun-daun tersebut bersikap rakus Ya karena hormon yang terdapat di daun tersebut Akan selalu lebih reaktif Karena reaktifitas daripada hormon Itu sangat dipengaruhi oleh pencahayaan matahari Semakin sering daun-daun tersebut tersinar oleh matahari Maka kerja hormon semakin rendah Atau semakin berkurang Tapi semakin sedikit asupan cahaya matahari ke daun atau jaringan tanaman itu Maka tanaman akan selalu bertumbuh Membesar sel-selnya dengan ukuran yang lebih besar Akibat banyaknya cairan yang ada di sel-sel organ dan jaringan tersebut Dan hal itu dipastikan akan terjadi pada daun-daun yang memang jarang sekali terkena sinar matahari Sifatnya juga akan menjadi rakus Ibaratnya kita Karena kurang aktivitas Secara otomatis makanan yang kita konsumsi Akan sulit dirombak menjadi energi Apalagi kita jarang aktivitas, jarang olahraga Dan secara otomatis pula Kelebihan daripada kalori Ataupun nutrisi yang kita konsumsi tadi Akan tertimbun menjadi lemak Dan lemak itulah yang nantinya akan menupuk Sehingga membuat kita menjadi gemuk Dan kondisi ini Semakin lama akan semakin membuat Orang yang gemuk itu menjadi rakus Kebutuhan nutrisi ataupun makanannya akan lebih tinggi Dibanding orang-orang yang aktif Dan sering beraktifitas mengeluarkan keringat Dan mengeluarkan energi Kerakusannya itu lebih disebabkan Karena jaringan pencernaan maupun jaringan yang ada di tubuhnya Menjadi melar Misalnya lambungnya itu menjadi melar Sehingga kapasitas tampung makannya itu lebih besar Dan apabila kapasitas tampung lambung Atau organ pencernaannya itu lebih besar Ya dipastikan makannya lebih banyak dan lebih rakus Dibandingkan yang aktif Nah sementara Dia sendiri tidak pernah aktif Sehingga semakin lama akan semakin banyak Tumpukan-tumpukan Cadangan makanan Ataupun lemak Kalau pada tubuh manusia Yang membuat kita terkesan menjadi besar Gemuk dan jagur Nah pada kontra kondisi tersebut ya Maka dipastikan Tubuh manusia maupun tanaman Itu juga akan rentan terhadap penyakit-penyakit berbahaya Khususnya penyakit fisiologi Baik itu dalam sistem pencernaan Respirasi dan sistem sirkulasi ya Khususnya penyakit jantung Penyakit hati dan sebagainya Nah pada tanaman juga sama Jadi daun-daun tersebut Menjadi rakus Kurang agresif Tidak ada aktivitas Dan tidak ada manfaatnya Bagi tumbuh kembangnya tanaman Karena dia hanya tahu meminta dan meminta Dia semakin hari semakin rakus Terhadap nutrisi yang sudah disintesa Melalui proses fotosintesa Yang dilakukan oleh daun-daun produktif Di atasnya yang terkena sinar matahari Nah jadi itu jawabannya Karena daun-daun di bawah yang ternaungi Dan tidak terkena sinar matahari Dan tidak terkena sinar matahari Secara otomatis dia akan bersifat sin Yang hanya butuh makanan secara terus menerus Tanpa bisa membantu dalam proses sintesa Atau fotosintesa dari unsur haram maupun nutrisi Menjadi senyawa-senyawa biokimia yang dimanfaatkan oleh tanaman Di sisi lain Warnanya semakin hijau Ya karena Pada umumnya daun-daun di bawah yang ternaungi Maksud saya Membutuhkan cahaya juga Tapi karena Kurang pencahayaan Maka dia akan menumpukan Partikel-partikel yang bisa membuatnya warna Menjadi lebih hijau gelap Agar bisa merembeskan Cahaya yang Bisa dimanfaatkannya Hanya saja Dengan kondisi yang ternangis Secara terus menerus tadi Pada akhirnya Daun-daun tersebut Menjadi lebih rakus Dan menumpuk cadangan makanan Di dalamnya Sehingga ukuran daun menjadi lebih besar Kemudian lebih tebal Dan terkesan sehat Tapi percayalah bahwa Apabila terjadi Tingkat serangan penyakit Maka daun-daun seperti ini Akan sangat cepat tertular Dan terinfeksi Khususnya oleh jamur dan bakteri Demikian Jawaban saya atas pertanyaan Dari sahabat Tani kita Semoga Jawaban ini bisa memberikan Pemahaman Khususnya dalam hal Kajian ekologi Dan fisiologi tanamannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!